Sampai jumpa di video selanjutnya Nah, Mas Brian Tadi kita sempat ngomongin dari kuliah Kemudian sempat kerja dulu Keinginan kecil pengen jadi banker Kerja di HSBC selama 2 tahun Kurang dari 2 tahun ya Terus kemudian akhirannya bikin usaha sendiri Nah, kita fast forward ke sekarang nih Dari tahun 2013 tadi bikin t-shirt bar T-shirt bar ini apaan? T-shirt bar itu adalah tempat penyedia jasa Pembuatan pakaian Terutama kaos Tapi menggunakan teknologi digital Jadi kalau biasanya Membuat kaos itu harus Ada punya minimum order Bisa 50 atau lebih Kalau kita satu pun kita terima Kita layanin Dan Custom sesuai keinginan dia Dan hasilnya Kualitasnya bagus Dan yang terutama Dia itu bisa Mencetak Desain Full color ya Dengan bebas warna Termasuk gambar yang fotografi sekalipun Oke Jadi tidak terikat Biasanya kan kalau sablon itu harus Berapa warna? Satu warna, dua warna, tiga warna Kalau kita enggak Jadi Karena digital ya soalnya Oke Jadi pakai mesin ya semuanya ini ya Iya pakai mesin Nah Dan tadi beneran bisa Satuan gitu Jadi ibaratnya gimana Kalau misalnya saya pengen bikin Saya pengen bikin satu kaos gitu Saya ngedesain sendiri gitu ya Terus kemudian Apa saya Apakah ini bisa Saya harus ke outletnya Yang ada di Cipete di Jakarta Atau saya bisa kirim itu Apa Desainnya by email Atau gimana Atau Atau ada websitenya atau gimana? Ya kita ada websitenya Disitu ada Websitenya apa? Websitenya di www.tshirtbar.id Oke T-shirtbar Jadi T Shirtbar gitu ya Oke T-shirtbar .id Disitu ada link Untuk pemasanannya Nanti sales kita Akan ngebantu Filenya akan dikirimnya Biasanya lewat email Atau terkadang Kalau Kalau memungkinkan Via whatsapp juga bisa Oke Whatsappnya udah bisa ya Sekarang kirim-kirim dokumen soalnya Iya Jadi cukup simpel sebenarnya sih Oke Mau tau dong Kalau boleh dibocorin Dulu modalnya berapa Kan sekarang Sekarang punya Banyak mesin kan Iya Iya kan Nah kan mesin digital Printing untuk kaos ini Kan gak murah men Ini kan Bener Yang paling murah aja Kalau saya tebak-tebakan Sekitar 15 jutaan 15 jutaan Tapi bisa sampai puluhan juta Iya Right Nah dulu modalnya dari mana Jadi dulu Setelah saya pulang kuliah itu Saya Membantu orang tua saya Untuk melakukan sebuah investasi di luar negeri Oke Dan investasi itu ternyata berbuah hasil Oke Itu di bidang properti Dan saya dan supu saya Waktu itu kita dapat bagian Dari orang tua Untuk bisa memulai hidup lah Jadi setelah saya keluar dari kerjaan Saya pakai modal itu buat Buat memulai usaha dulu Oke Dan Usaha dulu saya itu Modal pertama Saya sebut aja langsung Itu Berapa triliun? Sekitar Di bawah 20 ribu dolar Oke Jadi tidak kecil Jadi saya langsung investasi Ke mesin yang cukup mahal Oh oke Waktu itu Bukan gak nyoba-nyoba dulu Dari mesin yang 15 jutaan gitu Enggak ya Langsung jebret gitu ya Enggak Dan 20 ribu dolar Dan Mesin itu Breakdown Oh rusak? Iya Jadi saya kehilangan Investasi tersebut Oh my goodness Di tahun keberapa rusaknya? Di tahun pertama Di tahun pertama? Iya Oke Tapi bisa dibetulin Dan dipakai sampai sekarang dong Enggak juga? Enggak Wow Dan itu pukulan berat buat saya Iya Karena saya Seperti saya bilang Saya bukan orang yang berasal dari keluarga entrepreneur Orang tua saya secara praktis Tidak punya knowledge Bayangkan sebenarnya Untuk mulai usaha yang benar Seperti apa Iya Jadi saya Bisa dibilang seperti Rambo Saya mulai Saya lakuin Saya beli Saya investasi tersebut Dan ternyata Tidak berhasil Dan itu pukulan berat buat saya Tapi Di balik itu Sebenarnya saya Jadi lebih termotivasi Sebenarnya sih Oke Nah gimana caranya Orang mah kalau lagi Kena musibah gitu ya Terus kemudian orang mah malah down Malah down Malah sedih Malah pengen give up Tapi kenapa Brian waktu itu Malah mikirnya Saya malah termotivasi gitu Jadi 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 Ya sebenarnya Kita itu Kalau ada patah bilang ya Apa yang terjadi dalam hidup kita itu Cuma 10% 90% nya itu Bagaimana kita menanggapi Dari Dari masalah tersebut gitu Jadi kalau Saya Kegagahan saya ini Itu Saya anggap sebagai Pelajaran berarti Ya Dan saya harus Mikir caranya gimana Yang tadinya ini Sebuah kerugian Kita Kita jadikan Semacam sekolah Ini Pelajaran berarti Buat kamu gitu Ya Jadi Dari situ Baru saya memulai Memulai ulang lagi Saya beli alat Yang jauh lebih murah Oke Yang sepersekian harganya itu Dan saya memulai dari awal Jadi Bisa dibilang Saya waktu itu Mulainya dalam keadaan minus Ya Minus Jadi kayak Ibaratnya kita Kita langsung beli mobil mewah Buat Operasional Buat operasional Ternyata breakdown Gak jalan Kita beli mobil murah Tapi berarti Di dalam kepala kita Kita udah ada punya beban Mobil mahal itu Mobil mahal itu kan Beban akan jadi beban terus selamanya Betul Ya udah Itu jadi Kasih semangat buat saya sih Sebenernya Kayak saya bilang Ini saya mau Saya mau berhenti Atau saya mau jalan terus gitu Kalau saya Yang terutama karena Orang tua saya Bukan dari kalangan entrepreneur Kalau saya berhenti Itu ngasih tau bahwa Tuh kan Dulu juga mama bilang Ya ibu juga bilang Kamu jak Gitu kan Pasti digituin kan Itu Itu malunya setengah mati Oke Makanya saya gak mau Gak mau pulang Jangan sampai Ibu ngomong gitu Tuh kan Takturan cari kerja aja Gitu Itu jangan sampai Kedengeran gitu ya Makanya itu jadi Mungkin di bawah Alam sadar Itu yang jadi motivasi Terbesar kali ya Persis Oke Nah Kalau boleh tau Dalam berbisnis Sekarang sendirian Atau punya mitra bisnis Saya sendirian Sendirian Oke Kenapa gak kepikiran Untuk punya mitra bisnis Dan bukankah Sendirian itu Lebih apa ya Lebih berat gitu Karena pada saat Ya terutama kayak waktu Udah kejadian pula gitu kan Mesin breakdown Kalau orang Misalnya punya partner Kan bisa saling ngomong Atau tukar pikiran gitu Kalau Kalau entrepreneur sendirian Kan sepi banget gitu loh Ya bener banget sih Berada di atas piramida itu Sangat sepi ya Sepi Apalagi pada saat memulai gitu ya Kalau misalnya udah sukses sih Ya Apa Network makin banyak gitu Tapi ketika memulai kan itu Sendirian Terus kalau ada masalah Bingung mau ngomong ke siapa gitu Mau cerita ke teman yang lagi kerja pun Mau dia posisi yang manager direktur pun Dia gak bisa nolongin gitu Karena memang beda situasi Sebagai entrepreneur sama orang profesional kan Iya Nah jadi waktu itu Gimana? Jadi waktu itu Sebenernya saya sempat terpikir Untuk mencari partner ya Tapi Belum ketemu yang pas Dan kebetulan Sebagian besar Kawan-kawan saya Terutama yang Teman-teman yang dulu Sekolah di Monash Itu sekarang mereka Rata-rata Jadi ya Dikerja di perusahaan Jadi Untuk mencari partner Gak gampang buat saya Betul Iya Dan Untuk mencari aja Gak gampang Kalau ketemu Belum tuh cocok Betul Iya kan Jadi Banyak yang Saya Coba Pecahin sendiri Salah satunya itu Saya Coba ke forum-forum Di luar negeri gitu Oke Jadi saya discuss Masalah-masalah saya Ke orang yang tinggalnya Ribu-ribuan kilometer Jauh di luar sana Terkadang malah Lebih nyambung Oke Ya karena memang mereka Juga mungkin Dari apa Negara yang lebih maju Mereka udah Apa pertanyaan-pertanyaan kita Yang Yang lagi kita hadapin Mungkin mereka udah Sepuluh tahun yang lalu Ngadepin ya Kira-kira gitu Karena pada saat Tahun itu Dunia digital Aparat printing tuh Belum terlalu Besar-besar banget ya Oke Dan tapi Dilihat di Amerika Itu udah Udah lama Udah lama betul Jadi ya Tempat surhat saya Tempat tau Pengen Tanya masalah teknis Dan ini semua lewat Lewat forum-forum Online digital Kayak gitu ya Bukannya Bukannya Kayak kebanyakan duit Pergi-pergi ke luar negeri Untuk ketemu gitu Enggak ya Enggak perlu kayaknya Enggak perlu ya Karena Kalau kita bisa Japri dia Kita bisa Buat thread Kita tanya-tanya Jadi mereka juga Sangat helpful Buat Memberikan informasi Sharing Sharing knowledge-nya ya Iya itu Sangat membantu sekali Karena menurut saya sih Jadi senjata utama saya Bahkan sebelum saya mulai usaha Saya ibaratnya Saya jual aja online Tapi saya mencari informasi Juga online juga Dan Karena saya Cukup pede Berbahasa Inggris Jadi saya Untuk mencari informasi Di luar negeri Enggak terlalu bermasalah sih Oke Oh itu ya Rasanya Belajar dari luar ya Ya kayak Kalau sempat saya jalan Ke luar negeri gitu ya Habis itu Saya Ada Melewati tempat Dia itu Punya usaha mir Dengan saya Oke Saya masuk Kita ngobrol-ngobrol Wow Kita sharing Oh ternyata masalah dia Mas saya gak berat jauh Gitu Oke Gitu Oh wow Keren Oke Yang mau nanya-nanya ke Brian Dia ini adalah Founder dan CEO Dari T-Shirt Bar Kalau website-nya T-Shirt Bar Dot ID ya Bisa lewat SMS atau WhatsApp Ke nomor 0812 1112 959 Sekali lagi ke 0812 1112 959 Don't go anywhere